Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton. 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 Yeah, that's good. Selamat malam. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. selamat menonton. Terima kasih telah 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 menonton. Kudusan hati ini, untuk kami menyembah, biar segala perkaraan, biar segala perkaraan. Ku serata padamu, Yesus, dan roh kudus bergerak, membimbing kami semua. Kuduskan tempat ini, kuduskan tempat ini, untuk kami berdoa. Kuduskan Tuhan, kuduskan hati ini, untuk kami menyembah, biar segala perkaraan. Ya segala perkaraan, ku serahkan, ku serahkan padamu, Yesus. Kuduskan roh kudus, dan roh kudus bergerak, membimbing kami semua. Kuduskan tempat ini, kuduskan tempat ini, untuk kami berdoa. Kuduskan hati ini, untuk kami menyembah, untuk kami menyembah. Kuduskan tempat ini, untuk kami menyembah, dan roh kudus bergerak, membimbing kami semua. Sekali lagi, ya saudara-saudara, kuduskan tempat ini, untuk kami berdoa. Kuduskan tempat ini, kuduskan tempat ini, kuduskan Tuhan, untuk kami menyembah. Kuduskan tempat ini, untuk kami menyembah. Kuduskan tempat ini, untuk kami menyembah. Kuduskan tempat ini, untuk kami menyembah, dan roh kudus bergerak. Memimpin kami semua Ku daikah syukurku Empat hari yang kami alurnya Tak habis-habisnya Kasih dan rahmatku Lalu baru Lalu baru Dan tak pernah terlambat Tertolongkan bumi Terserah sentiamu Di panjang hidupku Ku daikah syukurku 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 Selalu baru Selalu baru Selalu baru Dan tak pernah terlambat Tertolongkan bumi Besar sentiamu Besar sentiamu Besar sentiamu Besar Tuhan Besar sentiamu Kami bersyukur Kami bersyukur Kami bersyukur Haleluya 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 Kudus, 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 kudus Loh engkau Tuhan Kudus, kudus Loh engkau Yusuk Haleluya Haleluya Kami sembah, kami sembah Kami sembah Kami sembah, kami sembah Terima kasih Engkau telah Mengerkati kami Engkau telah Menyertai kami Terima kasih Tuhan Sumpuh kasih setiamu Tuhan Begitu dalam dan begitu luar biasa Dalam hidup kami Terima kasih Terima kasih Terima kasih Alleluia Engkau yang begitu dekat dengan kami Engkau yang tinggal Di dalam hati kami Engkau yang bersama Yang dalam kemuliaanmu Tuhan Engkau yang adalah Baik sunsimu, kami adalah Baik kudusmu, mari Tuhan Terus engkau bekerja dalam hidup kami Nyatakan kebenaranmu Nyatakan kuasa Dan kami semakin mengerti Betapa dalam engkau mengasihi kami Alleluia 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 Terima kasih Yesus Alleluia Kami bersyukur malam hari ini Tuhan Buat segala Kesempatan, segala berkat Segala penyertaan Segala kasih sayangmu Dalam hidup kami hari ini Dan keluarga kami Begitu engkau mengasihi kami Tuhan Dan kami mau Malam hari ini Memberikan waktu kami Sejenak Buat kami Bersekutu dengan engkau Melekatkan hati kami Kepadamu Agar kami semakin Mengerti isi hatimu Mari Tuhan Kau bekerja Malam hambamu Yang akan menyampaikan Berkat dirimu Pada malam hari ini Kami mau belajar Tuhan Kami mau Hidup kami Dipangun di atas Kebenaranmu Yang engkau Berbicara Melalui roh kudus Dalam hati kami Masih-masih Terima kasih Tuhan Kami sambut berkat firmanmu Yang nama Tuhan Yesus Kristus Alleluia Amen 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 Shalom saudaraku Shalom Selamat malam Sudah aku yang dikasih Tuhan Selamat malam Kiranya malam hari ini Tuhan menyatakan kuasanya Menyatakan pertolongannya Menyatakan anugerahnya Dalam kehidupan saudara Semua yang malam hari ini Mengikuti Doa bersama Bersama kami Doa sehati Siapkan hati saudara Siapkan pikiran saudara Dan siapkan alkitab saudara Malam hari ini Kita akan Membaca Kebenaran firman Tuhan Dari Surat 2 Thessalonica Pasal yang kelima Saudaraku yang dikasih Tuhan 2 Thessalonica Pasal yang kelima Ayat Ayat 16 17 Dan 18 Suratku yang dikasih Tuhan Selamat malam Untuk Mbak Nugra Sehat-sehat Selamat malam Untuk Ibu Suci Sudah Ada waktu untuk istirahat Ya Sudah Aku yang dikasih Tuhan Malam hari ini Firman Tuhan berkata Bahwa Kita itu disuruh Bersuka cita Kenapa Karena Bunyi firman Tuhannya Begini Bersuka citalah senantiasa Ayat yang ke-16 2 Thessalonica Pasal yang ke-5 Ayat 16 Bersuka citalah senantiasa Ya Bersuka citalah senantiasa Dalam keadaan apapun Suratku memang Sulit dan berat Ketika kita dalam Kondisi Tidak mengenakan Disuruh Bersuka cita Kondisi Ditinggal orang yang Kita kasih Kita disuruh Bersuka cita Dalam kondisi Keadaan terpuruk Kita disuruh Bersuka cita Kondisi Dalam keadaan sakit Kita disuruh Bersuka cita Itu memang Tidak mudah Suratku yang dikasih Tuhan Dua Thessalonica Dua Thessalonica Pasal yang ke-5 Bersuka citalah senantiasa Oh Satu Thessalonica Maaf Rupanya Satu Thessalonica Pasal yang ke-5 Dapat komplinan dari Tetangga sebelah Satu Thessalonica Pasal yang ke-5 Ayat yang ke-16 Berkata Bersuka citalah senantiasa Kata senantiasa Itu Terus menerus Berkelanjutan Tanpa Jedha Nah Sudahku Senantiasa itu Identik dengan Kata selalu Sudahku Kenapa kita disuruh Bersuka cita Senantiasa Orang yang Bersuka cita Itu ada Nampak Dalam Gerakan Tubuhnya Ada nampak Dalam Pemberian Waktunya Ya Dalam keadaan Capek Mari kita Menyempatkan Waktu Menyisihkan Bukan menyisakan Perhatikan Baik-baik Beda Antara Menyisihkan Dengan Menyisakan Kalau Menyisakan Itu Di 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 antara Waktu yang terbuang Sudahku Itu namanya Sisa Itu namanya Menyisakan Beda dengan Kata Menyisihkan 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 itu Menyediakan Waktu kita Untuk berdoa Untuk memuji Tuhan Sudahku yang dikasih Tuhan Itu namanya Menyisihkan Jadi Diprioritaskan Sudahku Sudara yang Masih ada di tempat Kerja Bisa Melakukan Hal ini Melakukan Pujian Melakukan Doa Sambil kerja Juga bisa Ya Sekarang Kita sesibuk Apakah kita Secapek Apakah kita Sehingga Kita Tidak bisa Menyisihkan Waktu Kita Untuk Menghampiri Tuhan Sudahku Yang dikasih Tuhan Kata Senantiasa Itu Tidak peduli Waktu Apa Yang terjadi Dengan Kita Baik Pagi Baik Siang Maupun Malam Sudahku Mungkin Ada Alasan Baru pulang Kerja Capek Sudahku Yang dikasih Tuhan Orang Orang Sukses Perhatikan Baik Orang Orang Sukses Di seluruh Dunia Hampir Sebagian Besar Dia Menyisihkan Waktu Untuk Menghampiri Allah Dalam Kesibukannya Mereka Tidak Menyisahkan Waktu Untuk Tuhan Sudahku Yang dikasih Tuhan Mereka Orang Orang Sibuk Mereka Orang Orang Hebat Tapi Mereka Masih Menyisihkan Waktu Untuk Tuhan Siapakah Kita Hari ini Sehingga Kita Seolah Olah Kita Orang Yang Terlalu Sibu Orang Yang Terlalu Capek Untuk Menghampiri Tuhan Itu Hampir Hampir Tidak Ada Waktunya Sesibu Apakah Kita Perhatikan Baik-baik Sudaraku Jika Kita Tidak Mau Kekeringan Mendekatlah Kepada Sumbernya Sekali Lagi Jika Kita Tidak Mau Kekeringan Mendekatlah Kepada Sumbernya Sudahku yang dikasih Tuhan Bersuka citalah Senantiasa Dalam keadaan Apapun Ketika Engkau Hari ini Saat ini Masih Bekerja Bersuka citalah Sambil Memuji Tuhan Dalam pikiran Sudara Dalam mulut Sudara Ketika Engkau Ada Di Rumah Sesibu Apakah Kita Ketika Kita Ada Di Rumah Sudara Setiap Orang Memiliki Waktu Setiap Orang Memiliki Pekerjaan Sudara Sesibu Apakah Tidak Ada Alasan Untuk Tidak Menghampiri Allah Oh Ada Tamu Ya Kan Kalau Mereka Tahu Kita Punya Jam Doa Mereka Akan Bersabar Sudara Aku Kita Bisa Menjadi Saksi Bahwa Kita Sedang Berdoa Menghampiri Allah Jangan Ketika Orang Lain Mau Ketemu Kita Mereka Tidak Pernah Tahu Bahwa Kita Itu Punya Waktu Untuk Berdoa Mereka Punya Jam Jam Doa Mereka Punya Jam Jam Sembah Yang Dan Kita Tahu Bahwa Kita Tidak Akan Mengganggu Mereka Pada Jam Jam Ibadah Makanya Kalau Kita Bertamu Kepada Mereka Yang Punya Jam Ibadah Kita Akan Bertamu Menghampiri Mereka Mendatangi Mereka Sesudah Mereka Ibadah Bagaimana Dengan Kita Sepertinya Kita Ini Tidak Ada Waktu Untuk Ibadah Kenapa Setiap Mereka Datang Kita Selalu Dalam Kondisi Dalam Sikap Dalam Waktu Yang Menyak Santai Nah Saudara Aku Bagaimana Kita Bisa Menjadi Saksi Bagi Mereka Kalau Mereka Tidak Tahu Bahwa Kita Juga Punya Jam Ibadah Jam Ibadah Oh Jam Ibadah Sudara Kita Itu Punya Jam Ibadah Banyak Sudaraku Kita Punya Jam Ibadah Hanya Seminggu Sekali Itu Pun Masih Dalam Waktu Yang Sisa Bukan Dalam Waktu Yang Kita Sisikan Untuk Jam Ibadah Sudaraku Sudaraku Bersuka Citalah Senantiasa Yang Kedua Tetaplah Berdoa Tadi Bersuka Cita itu Selalu Senantiasa Terus Menerus Sekarang Tetaplah Berdoa Tetaplah Berdoa Itu Ya Sama Mirip Ya Satu Ro Dengan Senantiasa Kata Kata Tetaplah Itu Adalah To Be Continue Terus Menerus Berkelanjutan Ya Jangan Pernah Berhenti Berdoa Itu Arti Kata Tetaplah Berdoa Jangan Pernah Berhenti Berdoa Jangan Berhenti Berdoa Berdoa Itu Kapan Saja Dimana Saja Dalam Situasi Apa Saja Seperti Halnya Bersuka Cita Kapan Saja Dimana Saja Dalam Situasi Apa Saja Bersuka Cita Ingat Saudaraku Orang Yang Bersuka Cita Itu Bisa Meluangkan Waktu Untuk Berdoa Orang Yang Bisa Berdoa Kepada Tuhan Adalah Orang Yang Menyediakan Waktunya Untuk Tuhan Nah Saudaraku Yang Dikasih Tuhan Tetaplah Berdoa Sampai hari ini Sampai detik ini Tetaplah Berdoa Apapun Pergumulan Saudara Tetaplah Berdoa Hampiri Tuhan Sampai Tuhan Tergerak Hatinya Untuk Mengabulkan Doamu Jangan Pernah Posan Posan Untuk Berdoa Saudaraku Kan Saya Sudah Berdoa Sendiri Ya Betul Setiap Orang Punya Punya Jam Doa Sendiri Tapi Dua Tiga Orang Berkumpul Dikatakan Disitu Tuhan Hadir Ingat Ayat Itu Saudaraku Ya Saudara Boleh Berdoa Sendiri Memang Itu Harus Tapi Birman Tuhan Tuhan Katakan Dua Tiga Orang Berkumpul Tuhan Ada Disitu Tuhan Hadir Disitu Jadi Ada Kekuatan Ketika Kita Sepakat Berdoa Kepada Tuhan Kita Bersama Sama Berdoa Kepada Tuhan Maka Disitu Dikatakan Tuhan Hadir Surataku Yang Dikasih Tuhan Yang Ketiga Yang Ketiga Ayat 18 Mengucap Syukurlah Dalam Segala Hal Mengucap Syukurlah Dalam Segala Hal Dalam Segala Hal Ya Dalam Segala Hal Semuanya Kita Harus Mengucap Syukur Jangan Mengucap Syukur Hanya Karena Mendapatkan Sesuatu Baru Mengucap Syukur Karena Diberkati Baru Mengucap Syukur Ya Karena Baru Naik Gaji Mengucap Syukur Karena Baru Gajian Mengucap Syukur Karena Baru Lulus Mengucap Syukur Karena Baru Menikah Mengucap Syukur Ketika Engkau Sakit Pun Engkau Harus Berani Bisa Mengucap Syukur Masih sakit, belum mati Ya Surah aku yang dikasih Tuhan Kalaupun mati Kita sudah tidak bisa lagi itu bicara Jadi Selama masih Kita menghirup udara Belajarlah mengucap syukur Dalam segala hal Segala hal itu Dalam segala situasi, dalam segala Kondisi surah aku yang dikasih Tuhan Dalam susah maupun senang Dalam suka maupun duka Dalam punya uang maupun tidak punya uang Ya kan Di gunung atau di lembah Di desa atau di kota Di tempat kerja maupun di rumah Mengucap syukurlah dalam segala hal Kata selanjutnya kalimatnya Sebab itulah yang Dikehendaki Allah Jadi Surah aku Apa yang dikehendaki Allah Malam hari ini Yang pertama adalah Bersuka citalah senantiasa Ya Orang yang bersuka cita itu Nampak dalam senyum bibirnya Surah aku Ya Sepait apapun pergulmulanmu Tetaplah bisa tertawa Coba Sudara baca Dalam Amsal pasal 31 Ketika perempuan itu ditanya tentang masa depan Apa jawabnya? Ya Ya Ketika perempuan itu ditanya tentang masa depan Apa jawabnya? Dia tertawa Ha 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 Sepait apapun Secapek apapun Bersuka citalah senantiasa Ya Seberat apapun pekerjaanmu Bersuka citalah Untung dikasih pekerjaan Kalau pengangguran Wah bahaya Karena berkat itu turun ketika orang bekerja Ya Orang yang bekerja patut mendapatkan upahnya Jadi Bersuka citalah engkau yang capek karena kerja Ketika engkau capek karena kerja sisikan waktumu Untuk menghampiri Allah Untuk berdoa kepada Tuhan Untuk memuji Tuhan Jangan hanya karena alasan capek kerja Engkau tidak punya waktu untuk menghampiri Tuhan Untuk berdoa kepada Tuhan Sudah aku yang dikasih Tuhan Sekali lagi Ketika engkau ditanya orang Tentang masa depanmu hari esokmu Ya Tentang hidupmu Apa jawab kita Kita meniru Gaya istri yang soleh Ketika ditanya tentang masa depan Di Amsal 31 Dia tertawa Itu artinya bersuka cita senantiasa Dan Yang dikendaki ala yang kedua adalah Tetaplah berdoa Jangan berhenti berdoa Pertanyaannya Saya sudah bersuka cita Bagaimana mungkin bersuka cita Doa saya tidak dijawab-jawab Doanya seberapa kenceng doa saudara Pertanyaan saya Sudara seberapa kenceng doa saudara Seberapa lama doa saudara Ya Seberapa kuat doa saudara Sehingga 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 Sudara Sudara Meminta doa saudara Dijawab oleh Tuhan Perhatikan janda Seorang janda Pada perumpaan seorang janda Yang menghampiri 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 Hakim yang lalim itu Dia terus datang Selalu datang Menghampiri Sang hakim Untuk Meminta Memela perkaranya Sampai sang hakim Luluh hatinya Mengambil keputusan Untuk Membelah dan Membenarkan Perkaranya Pertanyaan Kita malam hari ini Seberapa kenceng Kita berdoa Kepada Tuhan Seberapa sering Kita berdoa Kepada Tuhan Seberapa kuat Kita dapat Menghampiri Allah Dengan waktu-waktu Dalam kesibukan kita Sudara Aku Saya pastikan Tanpa Tuhan Usaha kita Sia-sia Saya katakan Mungkin Engkau Mendapatkan Hasil Tapi Tanpa Akan Ada Sisa Habis Begitu Saja Kurang Terus Tidak Bisa Mengucap Syukur Tidak Bisa Bersuka Cita Dan mulai Jenuh Dan bosan Untuk berdoa Sementara Yang dikehendaki Allah Adalah Yang pertama Bersuka Citalah Senantiasa Yang kedua Tetaplah Berdoa Dan yang ketiga Mengucap Syukurlah Orang yang bisa Mengucap Syukur Kalau ada Suka Cita Orang yang bisa Mengucap Syukur Kalau punya Waktu Untuk bisa Berdoa Bagaimana Bisa Mengucap Syukur Tidak Ada Waktu Berdoa Kepada Tuhan Tidak Ada Waktu Untuk Menghampiri Tuhan Nah Itulah Yang Dikehendaki Allah Di Dalam Kristus Yesus Bagi Kamu Artinya Ketika kita Hidup Di Dalam Tuhan Yesus Kita Seharusnya Bisa Bersuka Cita Apapun Yang Terjadi Bisa Berdoa Kapan Saja Dimana Saja Dalam Waktu Apa Saja Ketika Kita Ada Di Dalam Tuhan Kita Bisa Mengucap Syukur Sudah Aku Yang Dikasih Tuhan Ada Satu Ayat Firman Tuhan Yang Mengatakan Bahwa Dalam Efesus Pasal Pertama Ayat Yang Ketiga Perhatikan Baik Terpujilah Allah Dan Bapak Tuhan Kita Yesus Kristus Yang Dalam Kristus Telah Perhatikan Kata Telah Telah Mengaruniakan Kepada Kita Segala Berkat Rohani Di Dalam Surga Arti Kata Telah Sudah Terjadi Arti Kata Telah Sudah Disiapkan Tapi Pasalnya Masalahnya Kenapa Segala Berkat Rohani Itu Belum Nyampe Dalam Kehidupan Kita Ya Kenapa Sudah Sekian Puluh Tahun Ketika Kita Menjadi Orang Kristen Berkat Rohani Itu Tidak Nyampe Dalam Kita Tidak Bisa Menikmatinya Perhatikan Baik Baik Ya Telah Mengaruniakan Mengaruniakan Itu Diberikan Jumat Jumat Kepada Kita Segala Berkat Rohani Sudah Aku yang Dikasih Tuhan Dari Dari Tempat Ini Kami Berdoa Untuk Sudara Ketika Sudara Benar Benar Mau Percaya Kepada Tuhan Saya Berdoa Untuk Sudara Bahwa Segala Berkat Rohani Itu Akan Sampai Dalam Kehidupan Sudara Artinya Pemeliharaan Tuhan Itu Akan Cukup Dalam Kehidupan Sudara Dalam Kondisi Apapun Sesulit Apapun Sepaceklik Apapun Kondisinya Sudara Akan Tetap Terpelihara Yes Nah Bapak Ibu Sudara Yang Dikasih Tuhan Malam Hari Ini Kita Akan Berdoa Secara Khusus Untuk Yang Masuk Link Masuk Link GBS Purwokerto Pertama Saya Akan Berdoa Untuk Ibu Suci Percayalah Bahwa Musisat Itu Masih Ada Dalam Kehidupan Sudara Saya Berdoa Untuk Ibu Suci Dalam Berkat Nama Yesus Saya Meminta Kepada Allah Bapak Kami Yang Ada Di Surga Di Dalam Berkat Nama Yesus Untuk Meminta Bahwa Kasih Karunia Segala Berkat Rohani Surgawi Itu Diperintahkan Untuk Mendatangi Kehidupan Busuci Dalam Berkat Nama Yesus Berkat Berkat Yang Tidak Lazim Itu Diperintahkan Mendatangi Hidupmu Berkat Berkat Yang Baru Itu Diperintahkan Mendatangi Hidupmu Dalam Nama Yesus Diberkati Hidupmu Diberkati Pekerjaanmu Diberkati Keluargamu Diberkati Anakmu Ketika Engkau Setia Dan Taat Kepada Tuhan Tuhan Tidak Akan Pernah Lupa Dan Tidak Akan Pernah Terlelap Ia Ia Akan Memerintahkan Malagatnya Untuk Mengirim Berkat Yang Baru Dalam Kehidupan Dalam Nama Yesus Berkat Kesehatan Menjadi Milikmu Dalam Nama Yesus Yang Kedua Berdoa Untung Banugrah Dalam Nama Yesus Kiranya Tuhan Mendengar Dan Melihat Membaca Isi Hatimu Malam Hari Dari Tempat Ini Kami Berdoa Sepakat Berdoa Dalam Berkat Nama Yesus Kiranya Tuhan Memerintahkan Malagatnya Untuk Memberikan Kuasa Dalam Kehidupan Keluargamu Dan Pekerjaan Mengirimkan Berkat Yang Baru Diperintahkan Berkat Berkat Yang Tidak Lazim Mendatang Hidup Diberkati Hidup Diberkati Rumah Tanggamu Diberkati Anak Anak Apa Yang Pernah Hilang Dari Kehidupan Apa Yang Pernah Diambil Orang Dalam Kehidupan Tuhan Akan Kembalikan Dalam Kehidupan Dipulihkan Hidup Dipulihkan Rumah Tanggamu Dipulihkan Ekonomimu Dipulihkan Anak 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 Dalam Berkat Nama Yesus Berkat Kesehatan Itu Menjadi Bagianmu Berkat Rumah Tangga Yang Baru Menjadi Bagianmu Pemulihan Terjadi Dalam Kehidupan Dalam Nama Yesus Yang Kedua Berdoa Untuk Pak Stefan Yang Ada Di Mipiran Shalom Dalam Berkat Nama Yesus Di Tempat Ini Kami Berdoa Sepakat Untuk Berdoa Untuk Keluarga Bapak Stefan Matiti Diki Nathan Dan Olin Dalam Berkat Nama Yesus Kiranya Tuhan Menolong Dan Memberkati Hidupmu Dan Keluargamu Dalam Berkat Nama Yesus Tuhan Memberkati Pasanganmu Istrimu Dan Anak-anakmu Dalam Berkat Nama Yesus Tuhan Memberkati Usahamu Tuhan Memberkati Warungmu Dalam Berkat Nama Yesus Berkat Kesehatan Itu Menjadi Bagianmu Suka Cita Senantiasa Menjadi Milikmu Dalam Berkat Nama Yesus Berkat Berkat Yang Baru Konsumen Konsumen Yang Baru Diperintahkan Tuhan Untuk Mendatangi Pekerjaan Dan Keluargamu Dalam Berkat Nama Yesus Malam Hari Ini Kami Juga Mau berdoa Untuk Bugem Juli Ginting Yang ada Di Medan Shalom Bugem Kami Sepakat Memberdoa Untuk Bugem Dan Suami Dalam Pelayanan Dalam Rumah Tangga Dan Dalam Pekerjaan Dalam Berkat Nama Yesus Kemurahan Tuhan Demi Kemurahan Tuhan Tercura Dalam Keluargamu Dalam Berkat Nama Yesus Kekuatan Sukacita Dan Kesehatan Menjadi Bagianmu Dibuat Sehat Dibuat Kuat Supaya Dapat Melayani Pekerjaan Tuhan Dengan Sukacita Senantiasa Diberkati Hidupmu Diberkati Suamimu Diberkati Anak-anak Dengan Berkat Kesehatan Dan Sukacita Damai Sejahtera Dalam Berkat Nama Yesus Diberkati Rumah Tanggamu Dalam Berkat Nama Yesus Diberkati Pelayanan Dalam Berkat Nama Yesus Diberkati Usahamu Dalam Nama Yesus Musizat Itu Masih Ada Untuk Keluargamu Dalam Berkat Nama Yesus Tidak Ada Perkara Yang Terlalu Mustahil Ketika Engkau Berani Percaya Bahwa Tuhan Sanggup Menolong Hidup Dan Memelihara Hidup Dalam Nama Yesus Berkat Berkat Yang Tidak Lazim Itu Diperintahkan Mendatangi Hidup Berkat Yang Tidak Terduga Dan Berkat Yang Baru Selalu Menghampirimu Dalam Berkat Nama Yesus Sudah 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 Dikasih Tuhan Malam Hari Ini Kita Berdoa Untuk Penyumas Mari Kita Sama Sama Memberkati Kota Kita Mari Sama Sama Kita Berdoa Untuk Apa Mimpin Kita Dalam Berkat Nama Yesus Kami Berdoa Untuk Penyumas Purwokorto Dan Sekitarnya Juga Kota Kota Lain Yang Sedang Mengikuti Ibadah Doa Sehat Di Malam Hari Ini Diberkati Pemimpin Kami Diberkati Bupati Kami Diberkati Bupati Bupati Banyumas Berikan Kesehatan Kekuatan Sukajita Hikmat Yang Baru Untuk Dapat Memerintah Memimpin Dan Membawa Kota Kami Dalam Kemajuan Dan Kemakmuran Lawat Tuhan Masyarakat Kami Yang Ada Di Tempat Ini Dalam Nama Yesus Tuhan Melawat Kota Kota Bangsa Ini Berdoa Untuk Bangsa Indonesia Berdoa Untuk Presiden Dan Wakil Presiden Kita Tuhan Memberi Kekuatan Dan Kesehatan Dalam Memberkati Indonesia Pulihkan Bangsa Kami Pulihkan Bangsa Kami Tuhan Berkat Kesehatan Berkat Ekonomi Tuhan Nyatakan Berlipat Kali Ganda Untuk Memulihkan Dan Kami Percaya Tuhan Sanggup Untuk Memberkati Bangsa Kami Dalam Berkat Nama Yesus Kami Juga Mau Berdoa Untuk Keluarga Keluarga GWS Purwokertong Berdoa Untuk Keluarga Pak Selamat Berdoa Untuk Keluarga Hermin Berdoa Untuk Keluarga Berdoa Untuk Keluarga Pak Bambang Buniar Berdoa Untuk Keluarga Pak Victor Berdoa Untuk Keluarga Iwan Ika Berdoa Untuk Keluarga Keluarga Yang lain Mas Sunggul Berdoa Untuk Bu Cipto Berdoa Untuk Bu Seriati Berdoa Untuk Bu Darsono Berdoa Untuk Oma Lukas Berdoa Untuk Ci Ayun Berdoa Untuk Keluarga Keluarga Yang lain Yang tidak Bisa Disebutkan Kami Percaya Malam Hari ini Memerintahkan Berkat Tuhan Yang Baru Tuhan Perintahkan Mendatangi Hidupmu Berkat Kesehatan Kekuatan Penghiburan Tuhan Pertolongan Tuhan Menyatakan Dalam Kehidupan Sudara Dalam Berkat Nama Yesus Berkat Kesehatan Berkat Kekuatan Berkat Berkat Yang Tidak Lazim Itu Diperintahkan Mendatangi Sudara Yang Setia Dan Taat Kepada Tuhan Yang Bisa Mengucap Syukur Yang Bisa Mempunyai Waktu Untuk Tuhan Kiranya Tuhan Memeritakan Berkat Yang Baru Dalam Kehidupan Sudara Dalam Berkat Nama Yesus Berdoa Untuk Pak Giarto Dan Bu Giarto Berdoa Untuk Pak Kuncoro Berdoa Untuk Bu Eti Yang Sudah Lama Tidak Ketemu Berdoa Untuk Pak O Kami Mau berdoa Dan Sepakat Kiranya Berikan Hati Yang Lembut Untuk Dapat Memiliki Hati Untuk Mencari Tuhan Dalam Berkat Nama Yesus Kami Meminta Kepadamu Tuhan Engkau Melawat Satu Persatu Jemaah Tuhan Kami Meminta Kepadamu Tuhan Engkau Memberkati Orang Orang Yang Setia Lebih Daripada Yang Mereka Bikirkan Apa Yang Mereka Kerjakan Dalam Nama Yesus Berkati Rumah Tangga Mereka Berkati Usaha Pekerjaan Mereka Berkati Apa Yang Menjadi Cerilah Mereka Dalam Nama Yesus Malam Malam Hari Ini Secara Khusus Kami Berdoa Untuk Kopi Terus Yang Ada Di Jakarta Dalam Berkat Nama Yesus Diberkati Kopi Terus Diberkati Usahanya Diberkati Kesehatannya Diberkati Berdoa Untuk Cici Cicinya Kiranya Tuhan Memberikan Kasih Karunia Berkat Kesehatan Terjadi Pulihkan Kesehatannya Dalam Nama Yesus Kami Juga Mau Berdoa Untuk Andri Dan Fanto Yang Ada Di Kelampok Dalam Berkat Nama Yesus Berkat Berkat Yang Baru Diperintahkan Mendatangi Hidupmu Berkat Kesehatan Menjadi Bagian Dan Milikmu Untuk Keluargamu Dan Anak Anak Dalam Berkat Nama Yesus Diberkati Tokomu Diberkati Usahamu Diberkati Keluargamu Dalam Berkat Nama Yesus Tambahkan Kapasitas Yang Baru Untuk Dapat Menerima Berkat Yang Lebih Besar Dalam Nama Yesus Diperintahkan Pelanggan Pelanggan Yang Baru Mendatangi Usahamu Dalam Nama Yesus Berdoa Untuk Yanti Yang Ada Di Lampung Bersama Pasangannya Dan Anak Anaknya Dalam Berkat Nama Yesus Kami Percaya Kau Melihat Pergumulan Adik Kami Ini Kiranya Tuhan Menolong Kehidupan Mu Kiranya Tuhan Memberkati Pekerjaan Dan Tokomu Kiranya Tuhan Memberkati Keluargamu Pasanganmu Dan Anak Anakmu Dalam Berkat Nama Yesus Tuhan Memerintahkan Berkat Berkat Yang Baru Dan Tidak Lazim Itu Mendatang Hidup Keluargamu Dan Pekerjaan Dalam Nama Yesus Malam Hari Ini Kami Juga Berdoa Tuhan Kami Mau Berdoa Untuk Orang Orang Baik Yang Sudah Menjadi Bagian Dalam Kehidupan Kami Berdoa Untuk Maya Yang Ada Di Bandung Dalam Nama Yesus Tuhan Memberikan Hati Yang Lembut Dalam Berkat Nama Yesus Diberkati Hidupmu Diberkati Masa Depanmu Diberkati Tokomu Dalam Berkat Nama Yesus Berkat Yang Baru Diperintahkan Mendatangi Hidupmu Mendatangi Warung Tokomu Dalam Nama Yesus Malam Hari Ini Kami Juga Sepakat Berdoa Untuk Mendukung Pelayanan Bapak Musi Bersama Istri Dan Anak Anak Yang Ada di Solo Dalam Berkat Nama Yesus Berdoa Untuk Pak Pendeta Musi Kiranya Tuhan Memberkati Hidupmu Kiranya Tuhan Memberkati Pelayananmu Kiranya Tuhan Memberkati Usahamu Dalam Berkat 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 Tidak Lassim Mendatang Hidupmu Dalam Berkat Nama Yesus Berkat Kesehatan Berkat Sukacita Berkat Kekuatan Menjadi Bagianmu Dalam Berkat Nama Yesus Alam Hari Ini Kami Juga Mau Datang Kepadamu Tuhan Untuk Berdoa Buat Orang-orang Baik Sekali Berdoa Buat Orang-orang Baik Yang Sudah Menjadi Bagian Dalam Kehidupan Kiranya Tuhan Menaman Dan Berkat Yang Lebih Besar Dalam Kehidupan Mereka Yang Sudah Menjadi Berkat Dalam Kehidupan Kami Dan Pelayanan Kami Di Tempat Ini Dalam Berkat Nama Yesus Berkati Mereka Tuhan Dalam Nama Yesus Terima Kasih Tuhan Terima Kasih Tuhan Pada Malam Hari ini Kami Tahu Bahwa Engkau Allah Yang Mendengar Allah Yang Punya Jawaban Allah Yang Setia Dengan Firmanya Barang Siapa Meminta Mengetuk Tuhan Bukakan Bintu Meminta Tuhan Memberikannya Terima Kasih Tuhan Kami Terlalu Yakin Bahwa Pemeliharaan Cukup Bagi Dalam Kehidupan Kami Kehidupan Umat Yang Tetap Setia Dan Taat Untuk Dapat Mengasih Dan Melakukan Gendamu Terima Kasih Tuhan Beri Kami Kekuatan Untuk Mengerti Firman Dan Melakukan Firman Terima Kasih Bapak Dalam Nama Yesus Haleluyah Haleluyah Yang Pernyaya Katakan Amen Kita Tutup Dengan Satu Pujian Sudaku Terima 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 kasih, Jesus. Punya syukur, hanya bagi Tuhan ku. Terima kasih, Jesus. Terima kasih, Jesus. Punya syukur, hanya bagi Tuhan ku. Punya syukur, hanya bagi Tuhan ku. Punya syukur, punya syukur. Hanya bagi Tuhan ku. Punya syukur, hanya bagi Tuhan ku. Alhamdulillah. Terima kasih, Jesus. Selamat malam. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Selamat istirahat semuanya. Selamat pelindungan Tuhan. Tuhan Yesus. 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 Terima kasih telah menonton